Kota Bogor memang selalu menghadirkan tempat wisata yang seru, baru, dan menarik. Tak heran jika kota hujan ini menjadi salah satu pilihan liburan favorit di Jawa Barat. Karena jarak yang relatif dekat dengan ibu kota Jakarta, Bogor pun jadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi tempat wisata reliki yang ada di Bogor. 1. Musola Divihara Pankobio Ada kelenteng yang menyediakan tempat sholat lho. Kelenteng itu adalah kelenteng Pankobio yang terletak di kawasan Pulau Gulis, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau pelafalannya salah. Kelenteng yang didirikan sejak tahun 1703 ini terbilang cukup unik. Dalam kompleks kelenteng, ada beberapa pertilasan leluhur keluarga kerajaan pajajaran. Pada bagian belakang altar, terdapat ruangan khusus yang dapat digunakan untuk sholat. Ruangan itu sengaja dibuat untuk para peziarah yang datang ke petilasan leluhur keluarga kerajaan pajajaran, yakni Eyang Sake dan Eyang Jaya Ningrat. Keduanya merupakan tokoh penyebar agama Islam pada masanya. 2. Masjid Agung Kota Bogor Masjid ini berlokasi di kawasan Pasar Anyar, tepatnya berada di Jalan Dewi Sartika No. 1A Bogor. Berdasarkan sejarah, Masjid Agung Bogor ini berdiri di kawasan Pasar dengan luas tanah mencapai 4.000 meter persegi dan luas bangunan 2.500 meter persegi. Nah, sekarang ini Masjid Agung Kota Bogor sedang tahap renovasi. 3. Masjid Al-Mustafa Masjid Al-Mustafa di Jalan Ciremai Ujung, Bogor Utara terbilang tertua di Kota Bogor karena dibangun pada tahun 1728. Selain kolam wudu, awalnya fondasi masjid masih menggunakan lima kayu jatuloh, namun sekarang sudah banyak dilakukan pemugaran. Masjid ini juga menyimpan peninggalan sejarah lainnya, yakni Al-Quran serta naskah khutbah sholat jumat yang ditulis tangan. Keduanya dibuat oleh Tubagus Al-Mustafa Bakri. Masjid tertua ini sudah banyak dikunjungi berbagai wisatawan, baik dari dalam maupun mancanegara. 4. Masjid Agung Harakatul Janah Bagi Anda yang berkunjung ke wilayah puncak, Anda akan melihat bangunan masjid ini di sisi kanan Simpang Gadog dengan kubah tembaga berukuran besar menyerupai bangunan kubah Taj Mahal di India. Kubah besar itu berada di sisi bagian tengah bangunan masjid dan menjadi kubah utama di antara kubah lainnya yang berukuran lebih kecil. Masjid ini juga menampilkan berbagai arsitektur bergaya rumah adat Minang di bagian gerbangnya. 5. Masjid Jami Al-Barokah Masjid ini berlokasi di Jalan Raya Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Uniknya, usianya sudah lebih dari satu abad. Saat kita memasuki ruangan utama masjid, terlihat kemegahan area di dalamnya dengan dinding kubah yang dilukis menyerupai seperti langit dan awan berwarna biru muda dan putih. 6. Masjid Raya Bogor Masjid ini terhitung sudah sangat tua, dibangun pada tahun 1970 dan dinyatakan selesai tahun 1979. Setelah revitalisasi total, masjid Raya Bogor kini memiliki satu kubah besar yang diapit dua kubah kecil, menggantikan atap masjid yang sebelumnya bergaya limasan dua tumpang. 7. Masjid Jami Biru Atohirin Masjid yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ini mengadopsi gaya masjid-masjid di Maroko. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 1,5 hektare ini didominasi warna biru. Lantainya berlapis marmer dan terbagi menjadi dua tingkat, di mana tingkat atasnya dibuat melingkari bangunan. Lampu hiasnya terlihat mewah menggantung di langit-langit. Karpetnya juga khusus didatangkan langsung dari Mekah. Nah, itu dia beberapa informasi wisata religi di Bogor. Semoga informasi ini membantu Anda yang bingung ketika ingin berwisata religi Islam di Bogor ya. Jika ada tempat wisata religi yang terlewat, kasih tahu kami yuk di kolom komentar. Sekian dulu video pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi wisata menarik lainnya ya guys.